Ya, pemirsa kita akan kembali melihat situasi di Singapura terkait dengan upacara pemakaman dari Lee Kuan Yew. Ya, di sini kita lihat warga masih menanti dari prosesi yang membawa jenazah mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew. Ya, aktivitas masyarakat di Singapura diprediksi berhenti selama upacara pemakaman dilangsungkan ini. Dan berdasarkan informasi dari reporter kami Ergo Mariadi di Singapura, mengatakan proses kremasi akan berlangsung pada pukul 2 siang waktu Singapura. Ya, jenazah Lee yang sebelumnya telah disemayangkan di Gedung Parlemen, kemudian melewati beberapa jalan utama menuju Gedung Pusat Kebudayaan Nasional Universitas of Singapura atau Singapura yang berjarak 15,4 km dari Gedung Parlemen. Singapura, 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 Singapura! Singapura, 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 Sing Terima kasih. 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 Ini yang dibuat transparan agar warga Singapura dapat melihat peti jenazah dari mantan Perdana Menteri Singapura itu yaitu Lee Kuan Yew. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati